Musik Fashion Week yang berada posisinya di Zebra Cross Duku Atas, posisinya di dekat ruangan kendal, tak jauh dari stasiun MRT Duku Atas dan stasiun KRL Sudirman ini, tentunya membawa kontroversi dan juga perdebatan antar masyarakat. Hadirnya fenomena ini tentunya memberikan dampak positif bagi wilayah sekitar dan memberikan dorongan untuk berkreasi serta berkarya bagi setiap individu. Kegiatan positif ini juga diharapkan bisa mengubah persepsi berbagai kelompok dalam menyuarakan aspirasinya dengan cara yang lebih baik. Namun, dengan fenomena yang menarik perhatian seluruh pihak dan lapisan tentu juga membawa pertentangan bagi sekumpulan orang. Cita yang Fashion Week, sebuah fenomena yang saat ini sedang viral di kalangan masyarakat, terutama para remaja. Munculnya kepercayaan diri masyarakat untuk berani tampil di tengah publik dan mengekspresikan diri masing-masing melalui fashion menjadi tren masak kini yang meramaikan jalanan sekitar kawasan Surirman Central Business District atau kerap dikenal dengan SCBD. Terinspirasi dari Harajuku Street Fashion yang menjadi khas di kawasan Jepang, anak muda Indonesia tidak mau kalah menunjukkan kreativitasnya. Tapi apa ya yang membuat wilayah ini menjadi viral? Kenapa para ABG Cita Yam ini bisa berakhir membawa fenomena ini? Dan kira-kira bagaimana ya pandangan orang-orang sekitar akan fenomena ini? Yuk kita cari tahu! Halo! Halo Kak, jadi namanya siapa nih? Ini cantik banget! Halo! Kalau nama siangnya itu Ritman, nama malamnya Bella. Kepanjangannya ada tuh Bella. Ciawela? Bukan, Bella Sungkawa. Metong karya! Nah, jadi Kakak hari ini disini tuh ngapain sih ceritanya? Kesini tuh karena kan lagi viral banget ya, masalah tentang Cita Yam, Boston Week itu. Jadi aku penasaran banget gitu kan. Jadi pengen juga, pengen ngerasaan excitednya gimana di lokasi langsung gitu. Tapi emang udah sering kesini dari dulu? Car, ini baru pertama banget. Aku juga baru pertama sih. Hari ini pertama, makanya kayak wow rami banget ya. Tapi keren ya, ini Kakak konsep bajunya apa ceritanya? Konsepnya sih yang pasti kayak kalau kayak gini udah bisa kelihatkan kan? Mengelawat. Oh bukan, bukannya saya, bukannya. Ini ala-ala kostum nasional gitu. Kalian lihat nih, Kakak muter, muter cowok muter. Kalah, aku langsung kalah loh. Jadi tuh ada dari Sumatera Utara-nya. Terus modern gitu dengan gaul yang cekar membahannya. Anggun sekali ya. Thank you banget ya. Sama-sama. Halo, ini aku dengan Kakak siapa nih? Halo, saya dengan Farhan. Oke, aku Michelle. Ini konsepnya apa? Baju keren banget aku tadi liat. Konsep hari ini yaitu perpaduan Edgy dengan Victorian. Ini ampe bulu-bulu gitu ya, liat banget. Ini Kakak baru disini, baru sehari ini atau udah sering dari dulu? Kebetulan kemarin dari Bandung. Oh, dari Bandung ini? Ya ampun. Ini gimana nih menurut Kakak disini? Ebonyo ini merah kan seru banget nih. Seru banget nih pastinya. Dan seru-seru juga ya di sini banyak anak-anak dari Cetayeng. Oh iya, iya, iya. Ujung gede yang pake outfit-outfit yang menarik. Terus ini sampe kapan disini? Sampai besok atau lusa balik? Hari ini terakhir. Oke, yaudah. Nah ini yang kalau misalnya kayak gini namanya banget nih. Kira-kira akan bikin di Bandung ga acara kayak gini juga? Kebetulan di Bandung juga ada dari dulu Braga Fashion Show. Braga Fashion Show. Oke, berarti bisa nemuin kakak nanti aku next kesana ya. Temuin kakak ya. Thank you. Thank you. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Eh Kak, lucu banget nih. Bisa kesembuh disini. Keren banget. Nih, tadi aku liat dikejar-kejar gitu ya. Sebelum disini mau nganteri anak-anak syuting doang pengen liat. Liat tuh rame banget. Tapi gimana ditanggapannya nih sama Cetayeng ini? Kan emang lagi viral banget kan sekarang. Seru rame ya. Cuman gak nyangka hari ini rame banget. Iya, tadi bener-bener liat tuh di foto-foto semuanya. Ya ampun. Seru banget, seru banget. Rame dan berbagai macam outfit dan dandan semua banyak banget disini. Iya, tadi ada yang sampe cosplay kayak gitu. Tapi inik ya, menurut aku tanggapannya gimana nih? Seru banget. Semua cosplay, aneka cosplay apa aja, aneka macem semua ada disini dan menurut gue seru sih. Seru ya, berarti boleh dilanjutkan ya. Karena itu mau muncul ya. Yang penting harus tetep tertip. Harus tetep bersih. Jaga kebersihan dan juga harus menjaga kenyamanan pengunjung. Karena kan ini bisa jadi destinasi turisme juga. Bener-bener. Jangan sampe terlalu crowded juga. Gak menjaga ketertiban. Akhirnya jadi orang jadi malas. Jangan sampe begitu. Bener-bener. Harus bener-bener dijaga. Oke. Thank you ya, Kak. Thank you. Thank you. Terima kasih. Dalam satu sisi aku seneng banget karena anak muda di daerah Jakarta dan sekelilingnya gak takut untuk mengekspresikan diri mereka melalui apa yang mereka pakai ya. Tapi dalam sisi lain kenapa aku ada yang gak setujunya, karena satu, aku sedih melihat teman-teman yang gak disiplin, buang sampah sembarangan. Dan itu gak baik ya guys. Kedua, aku juga karena banyak teman-teman aku di dunia fashion, mereka bilang sedih banget bahwa fashion Indonesia yang disorot bukanlah berbagai designer yang kita lakukan. yang kita miliki, yang punya karya-karya hebat banget, yang pakaiannya atau karyanya dipakai oleh public figure internasional, tapi malahan citayan fashion week gitu. Dan jangan salah ya, bukan berarti kita bilang citayan fashion week itu gak bagus, bukan. Tapi harusnya yang dikenal oleh mata dunia adalah fashion Indonesia yang beragam, mau itu citayan fashion week, high-end fashion kita, bahkan mungkin fashion yang ada di daerah-daerah lain gitu. Jadi jangan sampe persepsi orang-orang di negara lain adalah, oh Indonesia itu fashionnya kayak gini. Kayak gini. Karena mungkin emang ada orang-orang yang gini fashionnya, tapi ada juga yang high fashion, yang mungkin eccentric, ada yang eccentric, eclectic, apapun itu. Jadi ya penting sekali, media nasional jangan hanya mengangkat hal-hal yang lagi trending, tapi karya-karya designer kita yang udah dipakai sama orang-orang seperti Lady Gaga dan lain-lain. Nah misalnya Koko Rinaldi Ayunarni, karanya dia dipakai Lady Gaga sama Madonna, I mean he's amazing. Dan banyak designer-designer lain yang juga karyanya udah dipakai bintang-bintang internasional. So itu harus diangkat juga biar balance gitu. Setuju sih, aku setuju banget. Iya. Nah kacinta disini lagi ngapain nih ceritanya? Hari ini aku dan temen-temen aku, kita namanya Pasukan Biru aka Blue Army, kita tadi memungut sampah di daerah. Oh my god. Citayan fashion week. Eh keren banget. Iya. Yang pun udah cantik, independen, dan bener-bener bagus banget ya. Mencintain negeri banget nih. Thank you, makanya keringetan, karena kita pada-pada tadi memungutin sampah orang. Dan kenapa kita mungutin sampah? Karena zaman sekarang kan kita anak muda gak suka digurui ya. Iya bener. Kita gak suka disuruh-suruh gitu. Jadi daripada kita nyuru orang jangan buang sampah, kita buang, kita ampungutin sampahnya dan tunjukin, Hei, gak malu tuh sampah kalian kita yang ngambil. Iya. Ayo dong, kalian harus responsable dan harus disiplin gitu. I would love to be your team lho. Boleh lho. Of course. Aku mau jadi Pasukan Biru lho. Iya. Karena kita punya slogan baru. Dari dulu kan orang kalo ngomongin lingkungan selalu bilangnya let's go green, let's go green. Tapi kita punya slogan baru, let's go blue. Kenapa? Karena kita harus membirukan langit dan lautan kembali. Oke. Aku mau bilang thank you banget ya Kak Cinta. Soalnya udah bikin gerakan ini juga. Udah kasih liat ke yang lain juga kalo misalnya ini juga penting gitu loh. Gak cuma viralnya doang, tapi kita juga harus kasih liat kalo misalnya lingkungan tuh harus dijaga juga kayak gitu. Dan jangan membuat kemacetan guys. Karena dengan kalian mundar-mandir di Zebra Cross itu bener-bener banyak orang yang telat ke meeting mereka. Banyak orang yang akhirnya ya pokoknya mendapatkan dampak buruk dari ketidakdiseplinan kalian gitu. Jadi mau fashionable boleh, mau bangga dengan fashion kalian boleh. I support you. Tapi inget lingkungan kalian dan dampak-dampak yang kurang baik yang terjadi karena kalian tidak disiplin gitu. Oke. Thank you banget ya, yang gak cinta. Nah jadi ini tuh udah mulai gelap dan aku tuh lagi tungguin fashion show-nya kan. Karena fashion show tuh mulai jam 6, pas magret banget. Nah aku disini kan, ini aku udah dress up kayak gini. Terus emang disini tuh bener-bener lucu banget. Aku tuh kan kayak maksudnya bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi aku udah bintain volter, tadi udah sekitar 6 orang, 7 orang gitu loh. Jadi disini emang bener-bener mengapresiasi kayak karya-karya dan fashion yang bagus gitu. Kayak mungkin aku cantik juga kali ya. Jadi gitu, tapi ya udah kita ikutin terus ya. Kita ikutin terus ya. Kita ikutin terus ya. Ini ada temen-temen aku yang mungkin nanti ketemu gitu. Aku mau tanya-tanya tentang hal-hal umum aja sih. Jadi kita tanya ya, kayak misalnya, ini kan Jalan Sudirman. Nah Sudirman itu jalannya apa gitu-gitu sih. Nanti kita lihat terus ya. Nah ini udah ketemu nih. Ini siapa namanya? Nanti. Nanti. Jadi aku mau tanya-tanya dikit aja nih. Ini kan kita lagi di Jalan Sudirman. Nah kira-kira kalian tau masih gelarnya Sudirman itu apa? Oh Sudirman itu smek orang kan? Apa gelarnya? Tidak tau. Ataubersiang Gelari Atau gak? Gautau. moyenligt akal ya? tempat cepat. Tempat kayak situ. Ada yang ngomong? Oh ya. erminz olarak ke depan. Lalu bener apa? Belajar dong makanya. Siapa nama presiden-nama luka presiden nitu? Namahentsinya. Jokowi Dodok Bener ya, satu ya. Nah, kira-kira ini kan istudios meeting sama Gubernur Vintar. Dan nama Gubernur Vintar siapa? Ini. Siapa? Sekolah dulu kotor. Oh ya, coba kan deh di sebelahnya. Oke, gak apa-apa. Kita lanjut aja. Aduh, ikutnya. Terakhir nih, terakhir. Sebutkan Zila Semua Pancasila, gak tau pulau. Zila. 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 Aduh, makanya sekolah. Aduh, anak tega juga bisa. Thank you ya, udah ikutan. Makasih. Zila. 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 Nah itu tadi dia keserukan vlogan dia kali ini Nah hari ini tuh pokoknya disini super rame banget Dan juga emang banyak sih kontroversi Tadi aku udah berapa tanya-tanya juga Ada yang suka banget karena kreatif banget anak-anak bangsanya Tapi ada juga yang kayak jadi kotor, macet, kayak gitu-gitu Nah jadi sebenernya kita disini cuma berkarya doang sih ya Jadi ya sama-sama jaga lingkungan aja juga Nah kalian jangan lupa buat subscribe Press This Production Like, comment, dan share Dan juga see you on Vloglandia Bye-bye Sub indo by broth3rmax